Oh, no, 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 I'm not going to do this anymore. It's quite dangerous. I don't have action cam, forget it. Terus gue pasang selang infus ke bleeding port di kaliper dan buka portnya Minyak rem yang lemah bakal meremes keluar Setelah gue bersihin, gue pasang selang yang udah diisi minyak rem Shimano Disini gak kerekam, tapi gue mulai nyuntik minyak rem dari suntikan ke dalam bleeding port Setelah gelembung udara dirasa udah keluar semua Tambahin minyak rem ke rastur foir dan habis itu ditutup Kemudian gue bersihin sisa-sisa minyak rem yang ada di tuas dan kalipernya Dilanjutkan dengan memasang brake pad alias kampas rem Sekarang kita pasang adapter ke mounting di fork Abis itu tinggal pasang kaliper ke adapternya Lubang post mount pada kaliper itu didesain longgar Tujuannya agar kita bisa setting posisi kaliper agar brake padnya itu gak nyentuh permukaan rotor Gimana caranya, well Yang pertama adalah tarik tuas rem dan ikat pake karet atau tali Abis itu pelan-pelan kencangin dua baut pada mounting kaliper tadi Disini gue ngencangin bautnya pelan-pelan banget Biar kalipernya gak geser-geser lagi Terima kasih telah menonton! Kalau udah kelar, lepas karet tadi dan periksa apakah kampas rem nyentuh rotor atau enggak Buat rem belakang prosesnya bisa dibilang sama aja sama rem depan Jadi gak perlu gue ulang lagi Setelah gue pikir-pikir kalau gue pasang adapter post mountnya itu ke kaliper dulu Baru abis itu gue pasang ke frame, itu ternyata lebih gampang Gitu, gotta go fast Gitu, gotta go fast Gitu, gotta go fast Larnya kenceng banget Gak ada batman-nya ya? Gak ada Seperti tau itu ada batman-nya ya? Gitu juga gue gak Ntar gue tunggu ini aja yang camp rusianya Biasanya gak bagus ya? Biasanya kadang-kadang kem versi rusia jernih loh gak tau kan Tapi lo liat deh ya Ntar yang ini jernih bakal Tapi yang bete sekarang tuh film-film yang camp itu suka di tengahnya ada iklan Iya iklannya itu judi, poker gitu Itu kem rusia Oh iya berarti itu yang gue ambil Oh yaudah ntar ajalah gampang Dan setelah gue ganti ke rem cakram ini Sepanjang gue-gue sepagi atau sore Dan itu selalu hujan Itu ternyata emang bener-bener Bener-bener kerasa banget bedanya Rem gue gak pernah ada masalah Selalu pakem meskipun gue sampe kerenem air sekalipun Waktu itu pernah gue ngegoes Nembusin apa Banjir yang sampe ngerendem rem cakram atau rotor gue itu gak ada masalah sama sekali Jadi emang bener-bener rem cakram itu berguna banget buat gue sepas banjir Ooooooooooo Gue gak akan melakukan ini lagi Ini cukup perang, gue gak punya cam action Lepas Oke gue rasa sampai disini dulu Jangan lupa subscribe Comment ato like See ya Terima kasih Terima kasih